Terima kasih Kepala Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Eva Hayurunisa, mengatakan berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut, tingkat okupansi volume penumpang telah mencapai 84 hingga 96 persen. Dengan pilihan kota tujuan favorit adalah Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Sehingga bagi para pengguna jasa yang baru akan melakukan pemesanan tiket, ini bisa langsung melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi kaya akses. Namun jika tidak tersedia, karena sudah dipesan sebelumnya, ini bisa menggunakan juga fitur connecting train atau bisa memilih alternatif tanggal lainnya. Pada masa angkutan lebaran 2023 yang berlangsung mulai 12 April hingga 3 Mei, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta telah mempersiapkan 1 juta tiket kereta jarak jauh dengan 1.513 perjalanan untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Jumlah tersebut termasuk 303 perjalanan kereta tambahan. Jumlah tersebut termasuk 303.